Halo rekan-dekan semuanya kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P-Network yang terbaru lagi ya Oke rekan-dekan dan disini saya akan membacakan atau menginformasikan tentang P-Network di dalam Twitter ya Atas nama P-Network ini dari bahasa Cina lagi ya rekan-dekan Karena disini untuk dari negara Cina memang sangat aktif sekali dalam membagikan tentang informasi seputar P-Network ya Dan informasi yang pertama disini atas nama P-Network di Yinsing Disini mempopularkan P di dalam universitas di negara Cina ya Kalau kita lihat disini ada foto yang memperlihatkan tentang mahasiswa-mahasiswa dari negara Cina yang juga main P-Network Bahkan juga ada seorang dosen ya yang mengajari tentang blockchain P-Network kepada para mahasiswa-mahasiswa yang ada di negara Cina sana ya rekan-rekan Jadi memang untuk perkembangan teknologi yang terus maju terutama tentang perkembangan web 3.0 Yang diusung oleh P-Network tentu akan memiliki semacam pengetahuan khusus ya Jadi disini ada sesi semacam kuliah ya rekan-rekan mungkin kurang lebih seperti itu ya Kemudian disini kalau kita lihat untuk informasi berikutnya yang dikutip dari P-Network Xin Xin dari negara Cina ya Disini juga memberitakan yang berkaitan dengan core team Yang mana disini untuk core team ya yaitu Dr. Nikolas Kokalis, Cheng Diovan dan ada 40 anggota core team lainnya rekan-rekan Disini memeriksa proyek-proyek potensial yang mungkin diizinkan untuk diintegrasikan pada jaringan P-Network ya Saya rasa disini menjadi informasi yang cukup jodh gandos sekali ya Mengingat sebentar lagi kita akan memasuki fase yang kita tunggu-tunggu yaitu fase open-mainnya rekan-rekan Dan tentunya untuk memperkuat ekosistem disini harus semakin banyak ya yang bergabung dengan blockchain P-Network itu sendiri rekan-rekan Agar P-Network bisa memiliki utilitas yang kuat ya dan memiliki harga yang stabil Harga yang tinggi sampai ratusan tahun rekan-rekan Karena disini P-Network berupa ya rekan-rekan jadi berupa cryptocurrency Sekaligus juga berupa currency ya atau mata uang digital global yang berdaulat independen rekan-rekan Jadi disini memang harus memiliki semacam underlying yang cukup kuat ya untuk P-Network itu sendiri Oke rekan-rekan dan disini saya coba lanjutkan ke informasi terupdate berikutnya ya Disini ada informasi yang berkaitan dengan mall GizCV Atau mall 314.000 dolar ya yang ada di negara Cina beberapa waktu yang lalu sudah resmi Untuk di launchingkannya barter secara pertama kali ya rekan-rekan Nah disini melalui daripada P-Network dari bahasa Cina disini mengutapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Atas pemberdayaan daripada merchan GizCV ini ya Atau atas pemberdayaan daripada mall GizCV Kemudian pada hari pertama dibuka ini lebih dari 400 pesanan ini sudah dibuat ya rekan-rekan di dalam mall ini ya Kemudian disini pihak daripada P-Network dari negara Cina Disini sangat yakin ya akan semakin banyak merchan-merchan atau mall-mall GizCV Yang akan bergabung dengan platform ini ya Karena semakin tinggi nilai yang diberikan pada P-Network Semakin tinggi P akan menciptakan kita dengan kekayaan yang lebih tinggi Oke rekan-rekan dan kalau kita lihat ya untuk mall GizCV Nah disini ada keterangan ya Kalau kita lihat nanti di dalam P-Browser Disini sudah ada keterangan P ya Artinya disini sudah terkoneksi dengan SDK P-Network atau SDK MyNet Dan disini juga ada keterangan mall 314.000 dolar ya Disini dalam bentuk bahasa Cina rekan-rekan Nah artinya disini masih dalam bahasa Cina ya Dan semoga saja nanti ke depan bisa berlangsung untuk transaksi lintas batas lintas negara ya Semoga saja kita juga bisa menikmati belanja di mall ini ya Dengan harga GizCV tentunya Kemudian disini juga mengutip balik pada P-Blockchain ya Disini banyak sekali transaksi-transaksi yang terjadi Walaupun disini dalam bentuk bahasa Cina ya Ini bisa diakses oleh orang-orang Atau pioner-pioner di seluruh dunia Tentang data real-time transaksi di dalam P-Block Explorer ini Kalau kita lihat ya disini juga ada transaksi Hanya sekitar 0,008P Kemudian juga ada 0,0013 ya Artinya disini untuk harga-harga Atau untuk transaksi yang ada di Cina Disini harganya sangat murah-murah ya Dan mungkin untuk rekan-rekan yang memiliki 1 koin P Atau 10 koin P Akan sangat berharga sekali ketika berbelanja di dalam platform ini ya Yaitu platform GizCV dari negara Cina ini rekan-rekan Oke rekan-rekan dan disini saya coba untuk memasuki Twitter resmi Daripada mall GizCV ini ya Yang mana disini sudah diikuti oleh 8200 pengikut di dalam Twitter Dan informasi demi informasi disini juga disampaikan secara resmi Oleh mall GizCV ini Oke rekan-rekan dan disini saya resmi ya Untuk informasinya ya Untuk mall GizCV secara resmi akan mulai melakukan barter ya Ini pada besok pada tanggal 26 November ya Dan disini sudah pernah saya bahas atau saya review sebelumnya ya rekan-rekan Dan disini saya hanya bersifat mereview kembali ya Sebagai bentuk informasi yang secara resmi Karena disini langsung dikutip oleh Twitter daripada mall GizCV itu sendiri Dekan-rekan artinya disini ketika mall ini sudah resmi beroperasi dan sudah melakukan barter demi barter ya Secara P2P dan disini sedang menggunakan harga GizCV tentu untuk pinetwork yang akan melangsungkan fase open-minded Tentu saja disini nanti pinetwork akan bisa memiliki harga ketika listing dengan sangat tinggi sekali ya Paling tidak ya menggunakan harga GizCV ini rekan-rekan siapa tahu akan bisa terrealisasi ya Sehingga rekan-rekan sekitar dulu komentar dari saya semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya Jika rekan-rekan memiliki pendapat silahkan tulis dalam kolom komentar Dan jangan lupa di-share dan di-click tombol subscribe-nya Terima kasih Terima kasih